Jiwa musisi, embel-embel musisi di gua itu kayak udah gak ada lagi, kayak bukan... El Rumi mengungkapkan perasaannya menjadi anak dari seorang musisi terkenal Ahmad Dhani. Menjadi anak dari seorang maestro musik yang karyanya dikenal di negeri ini nyatanya menjadi tekanan tersendiri bagi El. Dalam podcast terbaru di kanal Youtube The Leonardos yang dipandu oleh Onadio Leonardo alias Onat, El Rumi mencurahkan perasaannya menjadi anak dari musisi Ahmad Dhani. Seperti diketahui, pentolan grup Dewa 19 itu dikenal sebagai sosok yang sudah lama berkecimpung di dunia musik. Karya-karyanya bersama Dewa 19 hingga kini masih dinikmati seluruh pencinta musik tanah air. Namun selain terkenal karena bakat musikalitasnya, suami Mulan Jamelela itu juga terkenal sebagai sosok kontroversial yang kerap belak-belakan dalam segala hal. Apa rasanya jadi anak Ahmad Dhani? Pressure? Happy? Tanya Onat pada anak mantan pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu dikutip dari kanal Youtube The Leonardo S. pada Jumat 23 Agustus 2024, El mengaku senang memiliki seorang ayah yang merupakan legenda hidup di dunia musik. Ia merasa jika ayahnya itu merupakan sosok yang keren dan dikenal karena bakat musiknya tersebut. Happy senang punya bokap Living Legend. Bokap yang keren dan orangnya juga luas aja gitu senang. Ungkap El. Selain senang, ternyata El juga merasakan tekanan menjadi anak dari seorang musisi terkenal seperti Ahmad Dhani. Namun bukan tekanan yang berasal dari sifat sang ayah yang terkesan tegas, melainkan karena musikalitas Dhani. Tapi ya, kalau dibilang pressure, mungkin pressure-nya lebih di bidang musikali. Ungkap El. El Rumi mengungkapkan kegalawannya tatkala menjadi anak dari seorang musisi terkenal. Menurut El, ayahnya tersebut membuat dirinya minder karena khawatir ia tidak bisa menghasilkan karya yang baik seperti yang diciptakan oleh ayahnya. Kayak misalkan kemarin ada laki-laki ngeluarin single. Kalau nggak ngeluarin single kita dikatain anaknya Ahmad Dhani masa nggak ngeluarin single, kata adik Al-Ghazali itu. Tapi kalau kita ngeluarin single yang mungkin nggak sebagus ayah, loh kok nggak sebagus ayah? Mungkin pressure-nya lebih ke arah itu aja, katanya menyambung. Mencoba perlahan melepaskan diri dari image keluarga musisi, El menjajal peruntungan kariernya di luar dunia musik. Kekasih Syifa Haju, ini juga semakin sering terlihat di televisi untuk mengisi sebuah acara kuis. Makanya sekarang juga pelan-pelan ngebangun image di luar musik lah, kalau ayah kan benar-benar di musik aja, kata El Rumi. Jumbo baru juga, solo-solo. Bentar, kalau laki-laki kan Al-Dul? Al-Dul dan Zafi sekarang, anak yang mantap. Oke, kalau ini solo, just El? Iya, kayaknya lagi pengen mencoba sesuatu yang baru, karena gue merasa kan maksudnya gue berawal dari musik kan. Terkenal karena musisi laki-laki, maksudnya. Ah, aku bukanlah. Kan tahun jebot banget kan, terus ke sini makin ke sini. Pakai ke dunia entertainment, terus main komedi, main pinju, main bulu tangkis. Kok kayaknya, Jiwa musisi, ya padahal ya, embel-embel musisi di gue tuh kok kayak udah gak ada lagi. Kayak bukan El Rumi yang musisi, eh lagi pengen dibangun itu lagi aja sih.